Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pada pertemuan keempat ini Mr. Bonar akan memberikan materi Tentang Pembuatan Button Action Dan Hiperlink Nah, kali ini Mr. akan mengajarkan Kedua materi Yang nanti silahkan kalian praktikan sendiri Di rumah Baik untuk minggu yang kemarin Semoga anak-anak bisa mengerjakannya Jika belum bisa, bisa ditanyakan Ke Mr. Bonar langsung Untuk materi yang sekarang ini Silahkan dipelajari Dengan memperhatikan Video Youtube dari Mr. Bonar Baik, kita langsung saja Belajar Yang pertama nanti adalah Membuat Action Button Action Button Dan yang kedua membuat Hiperlink Oke, langsung saja buka Microsoft PowerPoint kalian Baik Anak-anakku semuanya Silahkan membuka Microsoft PowerPoint kalian Nah, tampilannya sudah langsung Seperti ini saja ya Oke, semuanya sudah bisa Nah, Mr. Bonar akan mengajarkan Cara membuat Tool Button Action Atau Action Button Yang pertama Yang pertama kita buat dulu Action Buttonnya Nah, Action Button itu ada di menu Insert Lalu kalian masuk ke Tool Shapes Ini ya Klik Tool Shapes Paling bawah sendiri Silahkan cari tulisannya Action Button Nah, di sini ada tulisannya Action Button Oke, baik Sudah? Paham? Nah, pertama kita Buat dulu Mr. akan mencontohkan Membuat Biodata Atau slide Presentasi Biodata Nah, pertama Mr. membuat Judul dulu Biodata Pada halaman slide pertama Lalu Yang ini dihapus saja Boleh Delete Nah, setelah itu Slide ini Klik Pencet Enter pada Keyboard kalian Atau Return Klik Atau Pencet Nah, setelah itu Di sini buat Yang namanya Daftar Button Atau daftar tombol Nah, yang bawah sini Silahkan dihapus Kotaknya Baik Setelah itu kita buat Action Buttonnya Di menu Insert Lalu Tool Shapes Setelah itu Scroll ke bawah Cari tulisan Action Button Kita buat Action Buttonnya Yang pertama kita buat Home Nah, ini ada gambar rumah Klik saja Lalu buat Di pojok Sini ya Slide paling pojok Tarik Atau pencet Shift Biar kotaknya Presisi Seperti ini Tombol Nah, nanti muncul Tulisannya Action Setting Ini Yaitu lah Hyperlink Fungsinya untuk Membuat Link pada Tombol Nah, silahkan Tombol Home ini Nanti menuju ke Halaman pertama Nah, disini sudah ya First slide Jadi Dia akan menuju ke Halaman pertama Ini namanya Hyperlink Materi yang kedua Nah Silahkan klik OK Nah, disini akan Sudah otomatis Nanti bisa dipencet Lalu menuju ke Apa Halaman pertama Atau slide pertama Nah, setelah itu Kalian buat Action Button lagi Sebelum membuat Action Button Silahkan buat Slide-slide Di bawah sini Di bawah sini Paling tidak ada Lima slide Jadi nanti kalian bisa membuat Paling tidak Lima Action Button Klik Pada slide 2 Enter Lalu buat Disini adalah Nama lengkap Disini tulis Namamu Muhammad Al-Fatih Nah, seperti ini Nah, ini Hanya sekedar latihan dulu Lalu Kalian pencet lagi Enter Buat disini Tanggal Atau Umur saja Umur Nah, umur Berapa? 10 atau 12 Ya, terserah Berapa tahun Lalu bawahnya lagi Kita buat 5 slide Disini Tulis Alamat Atau kelas 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 5 Zaid Contoh Nah Yang terakhir Tulis saja Sekian Seperti ini Nah, ini hanya latihan saja Oke Nah, kembali ke slide 2 Klik Slide kedua Lalu kita buat Tombolnya Tiap slide-slide ini Nah Sama seperti tadi Menuju ke Tool Menu insert Lalu menuju ke Tool Ships Nah, ini ya Klik tool shapes Lalu Scroll ke bawah Disini cari Button Nah, ini ada tulisannya Custom Klik saja Buat Jumlahnya 1 2 3 4 Ada 4 1 2 3 4 Kita buat Buttonnya 4 Ya, lalu Kalian menuju ke Hyperlink Lalu klik Hyperlink to Terus Pilih Slide Nah, slide yang mana Slide yang mana Yang mau di 7 Yang pertama ini Slide nama lengkap Klik OK Lalu klik OK Nah, sini belum ada namanya kan Silakan kalian buat Nama Tulisan di sini Nama lengkap Dengan menggunakan Textbox Di sini Di sini Atas sini Klik sini Lalu Tarik saja di sini Nama Kurang lebih Nama saja Seperti ini Kita buat tengah Oke Setelah itu Kalian buat lagi Sampai 3 Tombol 2 Tombol lagi Atau 3 Tombol lagi 3 Tombol Kita buat 3 Tombol Buat Tombol Ke menu Insert Lalu ke Button Buat 3 Tombol Ini adalah Tombol Kedua Tombol Kedua Menuju Ke Hyperlink Next To Mana Slide Ke Empat Atau Slide Umur Klik Oke Lalu buat lagi Textbox Tulis di sini Umur Tulis di Buat tengah Oke Lagi Sama Baik Mister Sudah punya Empat Tombol Empat Tombol Ini Mister Buatkan Linknya Dulu Yang Dua Tombol Ini Karena Tadi Sudah Dibuatkan Mister Action Button Kita Buat Tombol Caranya Seperti Ini Klik Kanan Ini Cara Kalau Kalian Tiba-tiba Menunya Tadi Hyperlink Tadi Hilang Silahkan Di kotaknya Klik Kanan Lalu Kalian Menuju Ke Hyperlink Lalu Edit Hyperlink Nah Seperti Ini Ini Diganti Slide Kelas Atau Selat Kelima Oke Yang Sini Juga Sama Klik Kotaknya Klik Kanan Hyperlink Edit Hyperlink Ini Ke Slide Sekian Atau End Klik Oke Lalu Pencet Klik Oke Nah Setelah Itu Kalian Pencet F5 Pada Keyboard Kalian Coba Sekarang Kalian Menuju Ke Biodata Ke Slide Daftar Tombol Nah Coba Satu Per Satu Diklik Kita Coba Gambar Home Klik Dulu Dia Akan Menuju Slide Pertama Atau Tidak Coba Kita Klik Nah Ini Slide Pertama Kita Coba Tombol Yang Pertama Tombol Nama Kita Klik Tombol Namanya Klik Ya Betul Masuk Ke Nama Lengkap Lalu Ke Tombol Umur Klik Ya Betul Masuk Ke Tombol Umur Lalu Ke Kelas Klik Ya Betul Masuk Ke Slide Kelas Lalu Ke Tombol M Ya Betul Ini Slide Terakhir Ya Tulisannya Sekian Baik Anak-anakku Semuanya Itu tadi Adalah Materi Pada Pertemuan Yang Keempat Materi Powerpoint Yaitu Materi Membuat Action Button Dan Membuat Hyperlink Nah Tadi Materinya Mister Jadikan Satu Karena Tadi Jadi Satu Kesatuan Seperti Itu Ya Untuk Membuat Button Nanti Langsung Menuju Ke Menu Hyperlink Juga Jadi Jadi Satu Ya Untuk Apa Namanya Untuk Materinya Oke Baik Itu Tadi Adalah Materi Yang Bisa Mister Sampaikan Nanti Mister Akan Memberikan Tugas Sedikit Untuk Kalian Untuk Melatih Soft Skill Kalian Silahkan Tugasnya Nanti Dikumpul Ke Google Classroom Berikan Namanya Yang Jelas Jadi Mister Bisa Menilai Dengan Benar Oke Ya Seperti Itu Tetap Semangat Untuk Kelas Lima Tetap Semangat Untuk Belajarnya Dan Praktek Komputernya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernambu Pernambu Terima kasih.